Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. BKM Fasa Ketiga dibayar habis untuk semua penerima BKM Fasa Ketiga. Dan sudah pasti ramai yang menantikan pengkreditan bantuan lain untuk golongan B40, untuk M40 dan juga untuk semua keluarga Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia. Saya percaya Anda menantikan bantuan-bantuan baru, bantuan baru untuk B40. Bukan sebab kita ini tiada kerja tetapi kita memang perlukan bantuan. Kamu perlukan bantuan, saya juga perlukan bantuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk semua keluarga Malaysia yang sudah terima habis BKM Fasa Ketiga, kita menantikan BKM Fasa Ketiga. Yang bakal dikreditkan pada bulan Disabre. Tetapi sebelum pengkreditan BKM Fasa Ketiga ini, terdapat bantuan yang lain yang juga akan dibayar untuk golongan B40. Salah satunya sudah tentu, bantuan JKM, bantuan BMTR M600 yang juga layak kepada B40 yang telah membuat permohonan. Serta bantuan yang lain, contohnya bantuan perantisiswa permohonan. Bantuan perantisiswa 2.0, golongan B40. Terdapat satu bantuan yang Anda perlu tahu hari ini, admin ingin kongsikan. Jumlah bantuan ini adalah RM300. Tapi sebelum itu, admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber, kepada semua viewers, kepada semua keluarga Malaysia yang sudah menonton video, yang sudah follow admin, sudah subscribe channel admin. admin akan sentiasa post ataupun sampaikan Anda info berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu package bantuan RM300 untuk golongan B40. Dan saya percaya ramai tidak tahu bantuan ini. Bantuan RM300 khas untuk B40. Bila dikatakan khas untuk B40, pendapatan isi rumah yang berpendapatan bawah 2.500. Jadi, Tuan-tuan dan puan-puan, bantuan ini yang admin ingin kongsikan bantuan RM300 di 40 ataupun bantuan AI Sejahtera tahun 2022. AI Sejahtera merupakan pemberian bantuan keprihatin daripada kerajaan negeri kepada rakyat yang layak. Pembayaran bantuan program AI Sejahtera 2022 dijangka bermula pada penghujung April dan dijangka selesai sebelum Raya Aidilfitri. Antara jenis bantuan ini adalah Bayaran sekali setahun, program penghargaan warga emas, program bantuan ibu tunggal, program ibu emas, program bantuan orang kurang upaya, program bantuan teksi dan bas sekolah, Bayaran one-off ataupun secara terus RM200 dan RM1000, manakala untuk program-program yang admin sebut sebentar tadi adalah RM100 sehingga RM150. Syarat kelihatan, mestilah warga negara Malaysia dan keperluan lengkap setiap program beserta dokumen yang perlu disediakan boleh dilihat di pautan syarat kelihatan. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat kepada penerima yang layak, pendaftaran pemohon hendaklah lengkap dan disahkan sebelum 30 Jun setiap tahun. Bermakna sebelum 30 Jun setiap tahun. Bermakna bantuan ini masih valid pada tahun 2023. Tarik pembayaran. Anda kena dengar ini. Pembayaran dibuat secara berperingkat kepada penerima yang layak, pendaftaran pemohon hendaklah lengkap dan disahkan sebelum 30 Jun setiap tahun. Permohonan AIS Jatra. Program AIS Jatra boleh dibuat secara dalam talian di portal AIS Jatra. Anda boleh mohon secara online. Jadi, ini adalah bantuan yang Edwin boleh katakan selepas BKM fase ketiga ada lagi bantuan lain. Selepas BKM fase keempat ada lagi bantuan lain untuk B40 yaitu AIS Jatra. Dimana bantuan 300 B40 AIS Jatra merupakan pemberian bantuan hanya untuk negeri Pulau Pinang kepada rakyat Pulau Pinang yang layak. Jadi, tanya kepada rakyat Pulau Pinang yang layak untuk terima bantuan ini. Walau bagaimanapun, mesti ada bantuan yang lain untuk golongan B40 di seluruh negeri, di seluruh Malaysia. Contohnya bantuan yang lain anda masih layak adalah bantuan Bratisis Wado Pinang kosong dan juga bantuan JKM. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. BKM fase ketiga dibayar habis untuk semua penerima BKM fase ketiga. Dan sudah pasti ramai yang menantikan pengkreditan bantuan lain untuk golongan B40, untuk M40, dan juga untuk semua keluarga Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia. Saya percaya anda menantikan bantuan-bantuan baru. Bantuan baru untuk B40. Bukan sebab kita ini tiada kerja, tetapi kita memang perlukan bantuan. Kamu perlukan bantuan, saya juga perlukan bantuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk semua keluarga Malaysia yang sudah terima habis BKM fase ketiga, kita menantikan BKM fase keempat. Yang bakal dikreditkan pada bulan Disabre. Tetapi sebelum pengkreditan BKM fase keempat ini, terdapat bantuan yang lain yang juga akan dibayar untuk golongan B40. Salah satunya sudah tentu bantuan JKM, bantuan BMTR M600 yang juga layak kepada B40 yang telah membuat permohonan. Serta bantuan yang lain, contohnya bantuan perantisiswa permohonan. Bantuan perantisiswa 2.0, golongan B40. Terdapat satu bantuan yang anda perlu tahu hari ini, admin ingin kongsikan. Jumlah bantuan ini adalah RM300. Tapi sebelum itu, admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber, kepada semua viewers, kepada semua keluarga Malaysia yang sudah menonton video, yang sudah follow admin, sudah subscribe channel admin. Admin akan sentiasa post ataupun sampaikan anda info berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu package bantuan RM300 untuk golongan B40. Dan saya percaya ramai tidak tahu bantuan ini. Bantuan RM300 khas untuk B40. Bila dikatakan khas untuk B40, pendapatan isi rumah yang berpendapatan bawah 2.500. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bantuan ini yang admin ingin kongsikan bantuan RM300 di B40 ataupun bantuan AIS Sejahtera tahun 2022. AIS Sejahtera merupakan pemberian bantuan keprihatin daripada kerajaan negeri kepada rakyat yang layak pembayaran bantuan program AIS Sejahtera 2022 dijangka bermula pada penghujung April dan dijangka selesai sebelum Raya Aidilfitri. Jadi, antara jenis bantuan ini adalah bayaran sekali setahun, program penghargaan warga emas, program bantuan ibu tunggal, program ibu emas, program bantuan orang kurang upaya, program bantuan teksi dan bas sekolah, bayaran one-off ataupun secara terus RM200 dan RM1000. Manakala untuk program-program yang admin sebut sebentar tadi adalah RM100 sehingga RM150. Syarat kelihatan, mestilah warga negara Malaysia dan keperluan lengkap setiap program beserta dokumen yang perlu disediakan boleh dilihat di pautan syarat kelihatan. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat kepada penerima yang layak. Pendaftaran pemohonan daklan lengkap dan disahkan sebelum 30 Jun setiap tahun. Bermakna sebelum 30 Jun setiap tahun. Bermakna bantuan ini masih valid pada tahun 2023. Tarik pembayaran. Anda kena dengar ini. Pembayaran dibuat secara berperingkat kepada penerima yang layak. Pendaftaran pemohon hendaklah lengkap dan disahkan sebelum 30 Jun setiap tahun. Permohonan iSejahtera. Program iSejahtera boleh dibuat secara dalam talian di portal iSejahtera. Anda boleh mohon secara online. Jadi ini adalah bantuan yang Edwin boleh katakan selepas BKM fase ketiga ada lagi bantuan lain. Selepas BKM fase keempat ada lagi bantuan lain untuk BIM-40 yaitu ISejahtera. Dimana bantuan 300 BIM-40 ISejahtera merupakan pemberian bantuan hanya untuk negeri Pulau Pinang kepada rakyat Pulau Pinang yang layak. Jadi tanya kepada rakyat Pulau Pinang yang layak untuk terima bantuan ini. Walau bagaimanapun, mesti ada bantuan yang lain untuk gulungan BIM-40 di seluruh negeri, di seluruh Malaysia. Contohnya bantuan yang lain Anda masih layak adalah bantuan praktisis Wado Pinang kosong dan juga bantuan JKM.